Gara untuk menjalani laga uji coba, namun semuanya menolak. Mungkin karena bukan FIFA Match Day, makanya kita menggelar laga uji coba menghadapi klub lokal saja. Dan jangan lupa dukung dengan cara like, juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya akan reaksi sebuah video yang membahas tentang dunia olahraga. Sebuah video dengan judul, Sedih Miris Malaysia Ditolak 5 Negara Untuk Uji Coba Pertandingan Persahabatan. Oke teman-teman ya, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, tentunya kita akan lihat dulu. Gara untuk menjalani laga uji coba, namun semuanya menolak. Mungkin karena bukan FIFA Match Day, makanya kita menggelar laga uji coba menghadapi klub lokal saja. Saya pikir itu sudah cukup. Karena apa ini kira-kira? Kabar miris datang dari Harimau Malaya, sebutan untuk Timnas Sepak Bola Malaysia. Berniat menggelar laga uji coba internasional sebelum menghadapi laga Kyrgyzstan di Match Day kelima Grup D, kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, tapi tidak terrealisasikan. Dikarenakan undangan yang diajukan Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM kepada 4 hingga 5 negara mengalami penolakan. Hal itu disampaikan Sekjen LR untuk Nur Azman. 5 negara difahamkan, menolak peluang untuk bertemu Harimau Malaya, bagi aksi persahabatan menjelang sepak mula kelayakan Piala Dunia 2026. Perkara ini dijelaskan oleh setiap usaha agung Persatuan Bola Sepak Malaysia, FAM, Dato' Nur Azman Rahman, mengenai usaha berterusan yang dilakukan untuk mencari lawan bagi skuad kebangsaan. Katanya, FAM berusaha sedaya upaya untuk mencari lawan bagi persiapan Harimau Malaya, namun, jadual yang berada di luar kalendar FIFA, memberi kekangan kepada Malaysia. FAM telah berusaha dan mohon, kepada 4 hingga 5 negara, untuk aksi persahabatan, akan tetapi, kita berdepan kekangan dan semuanya tidak dapat. Hal ini disebabkan bukan dalam kalendar FIFA. Jadi, kita hanya boleh usahakan untuk bertemu kelab tempatan sahaja, jelasnya ketika ditemui di Wisma FAM. Beliau juga memberi bayangan, bahawa FAM berusaha untuk mencari lawan serantau seperti Gunai dan Vietnam, serta beberapa lagi negara namun menemui jalan bentuk. Ketika ini, kita memahamkan bakal bertemu Perak dan KLCT dalam aksi tertutup sebagai persediaan sebelum berangkat ke Kaisistan. Skuad Kebangsaan akan beraksi bagi perlawanan kelima kumpulan B menentang Republik Kaisistan pada Amis 6 Jun 2024 di Stadium Dolan Omozakob, Bishkek. Perlawanan ke-6 pula akan menemukan cinis Taipei dan skuad negara di Stadium Nasional Bukit Jalil pada selasa 11 Jun 2024. Kita sudah meminta kepada 4 hingga 5 negara untuk menjalani laga uji coba, namun semuanya menolak. Mungkin karena bukan FIFA Match Day, makanya kita menggelar laga uji coba menghadapi klub lokal saja. Saya pikir itu sudah cukup. Kata Datuk Nur Azman kepada wartawan saat ditemui di kantor Federasi Sepak Bola Malaysia. Hanya saja Datuk Nur Azman tidak memberitahu siapa saja negara yang menolaknya. Jelang tampil di kualifikasi Indonesia nolak gitu ya. Tidak tahu yang lainnya. Malaysia pada akhirnya akan melakukan pertandingan uji coba melawan Pera FC, klub Liga Malaysia. Nantinya pertandingan tersebut akan diadakan secara tertutup atau tanpa penonton. Timnas Malaysia sejatinya membutuhkan lawan uji coba yang berkualitas sebelum menghadapi laga Kyrgyzstan pada hari Kamis 6 Juni 2024. Sebab laga melawan Kyrgyzstan cukup krusial terkait lolos atau tidaknya mereka ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Jika kalah dari Kyrgyzstan, Malaysia dipastikan gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Potensi Malaysia untuk bisa menang dari Kyrgyzstan semakin kecil setelah sejumlah pemain andalan mereka dipastikan absen. Darren Lok tidak bisa dimainkan karena mengalami cedera. Selain itu, pelatih Malaysia Kim Pangon juga tidak bisa memakai jasa Faisal Halim, Arief Aiman, Syafi Ahmad, dan Morales. Karena saat ini Faisal Halim sedang menjalani pemulihan setelah menjadi korban penyiraman air keras pada 5 Mei lalu. Pemain berusia 26 tahun tersebut mengalami luka bakar tingkat 4 sehingga harus menjalani perawatan cangkok kulit. Malaysia berpotensi menyusul Myanmar dan Singapura. Dua wakil Asia Tenggara yang sudah dipastikan gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Singapura sudah gagal ya? Lain lagi di Indonesia saat ini Timnas Garuda sedang di atas daun. Timnas Indonesia hanya membutuhkan satu kemenangan untuk menyegel tempat di babak tiga kualifikasi Piala Dunia. Apalagi kini Timnas Indonesia diperkuat pemain-pemain yang berkarier di Eropa. Timnas Indonesia akan menjamu Irak pada tanggal 6 Juni dan Filipina pada tanggal 11 Juni 2024. Kedua pertandingan tersebut akan diselenggarakan di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta. Namun terlepas dari itu, kami masyarakat Indonesia juga selalu berharap untuk kebangkitan sepak bola negara-negara rival kita di ASEAN. Dan semoga Timnas Indonesia bisa jadi contoh positif untuk negara-negara tersebut. Oke teman-teman ya, demikian nasib dari sepak bola Malaysia. Dimana mendapat penolakan dari 5 negara untuk bisa diajak bermain uji coba dengan harimau malaya. Salah satunya Indonesia. Indonesia menolak Malaysia untuk bisa bermain uji coba. Indonesia memilih untuk bisa bermain dengan Tanzania besok di tanggal 2. Sebelum nanti Indonesia akan berhadapan melawan Filipina dan juga Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Akan tetapi, Malaysia sampai hari ini tidak menemukan lawan uji coba internasional sudah 5 negara menolaknya. Dan seperti yang kita lihat tadi, ada ketua farm dimana akan memutuskan hanya uji coba dengan tim lokal saja. Inilah nasib harimau malaya sekarang. Oke teman-teman ya, demikian videonya bagaimana menurut teman-teman. Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.